Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepuluh hari pertama Ramadan merupakan fase rahmat. Sepuluh hari kedua merupakan fase pengampunan dari segala dosa. Dan sepuluh hari ketiga fase terbebas dari api neraka. Saya, Heijer Sulaiman, mengucapkan selamat menunaikan jubadah puasa Ramadan 1440 Menteriak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syedrolun buah timun suri bisa dibilang hanya akan bisa anda dapatkan saat bulan Ramadan. Tak terkecuali Ramadan tahun ini, timun suri menjadi primadona kerebih cuaca panas membuat permintaannya meningkat drastis. Bahkan untuk mencukupi kebutuhan konsumen, pedagang harus mendatangkan buah khas bulan kuasa ini dari Kabupaten Nagan Raya. Salah satu pedagang buah timun suri di Pasar Lambaru Aceh Besar mengaku setiap harinya bisa menjual puluhan buah timun suri. Di sini ia juga melayani pembelian bagi mereka yang akan menjualnya kembali. Buah timun suri dari Nagan Raya ini memang memiliki rasa yang lembut, tidak mudah pecah dan aroma yang sangat wangi. Sehingga tak heran jika konsumen lebih memilih buah yang satu ini. Banyak beda dari segi jenis besarnya, wanginya, lembut ya dalam. Lembut banyak. Dari Lambaru Aceh Besar, Budi Fadria, Serambion TV